Alhamdulillah, pada hari minggu kemarin, tim gabungan Poresta Surakarta di backup oleh Hit Reskrip Om Polda Jawa Tengah, kembali berhasil menangkap satu orang tersangka, inisial S, dan saat ini telah dibawa ke Poresta Surakarta dan ditahan, langsung ditahan di rutan Poresta Surakarta, di mana ketelibatan daripada yang bersangkutan merupakan sebagai penggerak, penggerak dari salah satu kelompok masa yang pada saat itu turun ketika PNP melakukan kekerasan. Sampai saat ini sudah ada yang menyerahkan dirinya? Belum ada. Artinya Poresta Surakarta kan sudah mengikuti Poresta Surakarta, yang sudah di jangkip di kakak itu berapa? Supaya masyarakat juga sudah di jangkip di kakak itu? Nah, itu teknis penyidikan mas. Tapi, sesuai dengan janji kita, kita akan proses semua pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi. Dan aksi-aksi serupa tidak boleh lagi terjadi ke depan. Jadi kita akan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Memberikan jaminan, rasa aman, dan rasa adil di masyarakat. Dan izin total sampai hari ini berapa? Jadi total sejak tanggal 9 Agustus 2020, ada 10 orang yang kita amankan, dan 6 di antaranya melalui proses gelar perkara telah ditapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi. Dan insya Allah hari ini, hari selasa ini, kita akan limpahkan 5 berkas perkara yang akan kita serahkan kepada kejaksaan negeri kota Surakarta dalam rangka penelitian berkas tahap pertama. Jadi 5 berkas perkara insya Allah hari ini, kita akan serahkan ke jari dalam rangka penelitian berkas. Jadi masing-masing tersangka 1 berkas. Kita split sink. S1 penggerak dijelaskan dengan pasal. 1.60 9 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih.